Misalnya, tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan telah ditekan sebelumnya. Sekarang setelah dia ada di sini, tubuh sembilan yang ilahi miliknya tidak akan lagi tertekan. Malah, kekuatannya akan meningkat. Ada banyak orang di daerah ini. Begitu Lin Suan tiba, dia melihat banyak orang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Lin Suan menghentikan salah satu dari mereka. Orang itu sangat marah. Beraninya kau menghentikanku. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Lin Suan, dia begitu takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Raja Iblis, aku tidak memprovokasimu, kan? Dia sedikit takut. Lin Suan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Orang itu berkata, konon katanya saripati darah gagak emas primordial telah muncul. Kita akan merebutnya. Dengan itu, orang itu lari. Lin Suan terkejut ketika mendengarnya. Esensi darah primordial Golden Crow sungguh tak dapat dipercaya. Golden Crow awalnya adalah ras yang kuat. Konon, mereka hidup di bawah sinar matahari. Tidak ada yang lebih maskulin daripada kekuatan darah mereka. Primordial Golden Crow pasti ditinggalkan oleh kekuatan yang sangat mengerikan setelah kematian mereka. Darah mereka mengandung kekuatan yang paling maskulin dan jantan. Dan itulah yang dibutuhkan Lin Suan. Lin Suan datang. Sungguh kejutan yang tak terduga. Tampaknya lebih dari satu orang kuat Golden Crow telah datang ke planet Tian Ming. Bagaimanapun, pangeran ketujuh Golden Crow telah memperoleh teknik primordial yang hilang. Lin Suan bergegas mendekat dan mendapati banyak orang sedang berkelahi. Mereka bertempur memperebutkan tempat tinggal di gua. Kedatangan Lin Suan mengejutkan semua orang. Itu Lin Woody. Dia juga datang. Di medan perang ini, semua orang yang sedang bertempur berhenti dan menoleh untuk melihat. Semuanya memiliki ekspresi dingin. Haruskah mereka bergabung untuk menyingkirkannya terlebih dahulu? Seseorang menyarankan. Yang lain mengangguk setuju. Mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang tajam di mata mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Lin Suan sangat kuat, dan itu membuat mereka takut. Pada saat ini, mereka ingin bergabung untuk menyingkirkannya. Lin Suan mendengus dingin. Hanya kalian berdua. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Nak, kau terlalu sombong. Bukan giliranmu untuk bersikap kejam di sini. Suatu sosok berjalan keluar dari gua. Itu adalah seorang lelaki tua dengan aura yang luar biasa kuatnya. Dia adalah ahli dari Thunder God City, pusat kekuatan cakrawala kelima tahap akhir. Berdengung. Orang tua itu membuka kelima jarinya. Kekuatan petir yang besar, menyerbu ke arah Lin Suan. Di sisi lain, seorang lelaki setengah bayam muncul. Bulan sabit muncul di belakangnya, bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Dia pun melancarkan pukulan, dan cahaya bulan di langit pun menyala. Keduanya adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Mereka adalah orang suci di tahap akhir lapisan surgawi kelima. Kekuatan mereka tak tertandingi. Berdengung. Lin Suan mendengus saat tubuh ilahi sembilan yang miliknya bersinar terang. Dia tidak menggunakan kematian, dia menggunakan kekuatan api-api. Lin Suan menyerang dengan api ilahi yang luar biasa. Tinjunya berubah menjadi burung gagak emas yang terbang melintasi langit dan beradu dengan dua orang ahli hebat. Lin Lin Wudi Wudi Tian 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 Tian. Tian Lin dari Wu Wu. Terlebih lagi, itu adalah dua lawan satu. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Orang-orang ini gila. Memang, tokoh-tokoh tahap kelima ini bahkan lebih kuat daripada murid utama. Lin Wudi mampu melawan dua orang itu. Sungguh mengejutkan. Kedua ahli dari generasi tua yang menyerang juga memiliki wajah muram. Mereka bisa merasakan bahwa fisik pihak lain terlalu kuat. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bagaimana bisa seperti ini? Pihak lain sudah sangat menakutkan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Faktanya, bahkan Lin Suan sangat terkejut. Sejujurnya, dia tidak memiliki masalah melawan satupun. Pasti akan lebih sulit baginya untuk melawan dua orang di antara mereka. Bagaimanapun, itu adalah tahap akhir dari alam kelima. Dibandingkan dengan tahap tengah alam kelima, itu tidak ada bandingannya. Tapi dia melakukannya. Lin Suan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan tubuh ilahi sembilan yang miliknya telah meningkat pesat di tempat ini. Ini adalah wilayah yang, tubuh dewa sembilan yang adalah perwakilan utama dari kekuatan yang. Jadi tubuhnya mengalami peningkatan kekuatan yang besar di sini. Kekuatannya bahkan dapat berlipat ganda. Ini hebat. Berada di sini berarti basis kultivasinya telah meningkat. Oleh karena itu, dia akan mampu menahannya. Orang tua, bagaimana kabarnya? Bukankah kalian berdua sangat kuat? Sekarang kalian biasa saja. Lin Suan tersenyum. Ia merasa tidak mempunyai kekhawatiran dan bisa bertarung. Nak, bentuk tubuh seperti apa yang kamu miliki? Tetua kota dewa petir berhenti dan bertanya dengan wajah dingin. Di sisi lain, pria parubaya dari klan bulan baru juga memiliki ekspresi serius. Cahaya kemasan bermekaran bak dewa. Tidak banyak orang dengan fisik sekuat itu di jalur bintang kuno. Aku tahu bahwa seharusnya ada tubuh suci, tubuh tiran, tubuh pertempuran kuno, dan tubuh ilahi sembilan yang. Kamu yang mana? Ketika kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Ini adalah tubuh-tubuh teratas. Mereka adalah eksistensi yang dapat menyapu langit. Lin Woody ternyata punya fisik yang istimewa. Tidak heran dia bisa bertarung melawan klan gagak emas dan sembilan kilin. Ternyata pihak lain juga telah mengembangkan fisik super. Coba tebak lagi jika Anda punya pengetahuan. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan api kemasan di tubuhnya menyala dengan ganas. Seluruh pribadinya berubah menjadi dewa perang matahari. Pada saat ini, sembilan lingkaran cahaya muncul di tubuhnya. Seolah-olah sembilan matahari bersinar bersama. Ini, tubuh ilahi sembilan yang murid-murid tetua kota dewa petir menyusut. Dia tidak dapat mempercayainya. Ini adalah tubuh super, bahkan lebih kuat dari fisik roh petir. Pihak lain sebenarnya memiliki fisik yang kuat. Di sisi lain, wajah para ahli klan bulan baru juga sangat berubah. Benar saja, fisik mereka sangat kuat. Pantas saja kau bisa melawan kami. Jika saya tidak salah, kekuatan Anda seharusnya meningkat secara eksponensial di sini. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi gila. Ternyata Lin Woody memiliki tubuh dewa sembilan yang itu terlalu mengerikan. Sulit dibayangkan. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi saja? Lin Suan mendengus dingin. Dia sekuat dewa perang. Wajah kedua orang suci teratas itu muram. Kamu terlalu sombong. Bahkan jika kamu memiliki tubuh dewa sembilan yang kultifasimu terlalu lemah. Dengan tambahan kekuatan di sini, kamu bukanlah lawan kami. Keduanya berada di tahap akhir lapisan surgawi kelima. Mereka biasanya tertawa dengan arogan. Bagaimana mereka bisa ditakuti oleh seorang pemuda saat ini? Ahli klan bulan baru membuka mulutnya dan mengeluarkan bulan sabit. Bulan sabit itu berputar cepat. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa itu bukanlah bayangan cahaya ilusi, tetapi bulan sabit sungguhan. Orang ini tidak mungkin bisa memurnikan bulan, kan? Sebagian orang merasa ngeri, sebagian lagi berteriak. Ini adalah alat yang sakral. Selain itu, itu adalah alat suci tingkat tinggi di antara bulan. Benar, itu memang alat suci tingkat tinggi. Kekuatannya tak terbatas. Di sisi lain, sesepuh kota dewa petir juga membuka mulutnya dan menyemburkan petir, yang berubah menjadi pagoda. Pagoda guntur sembilan lantai juga sama. Itu juga merupakan alat suci bermutu tinggi. Semua orang menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Kekuatan dan kartu asnya tak terbayangkan. 3.912 Kekuatan sebesar itu, ditambah artefak suci, dapat memusnahkan sekelompok orang. Sekarang mereka berdua menyerang bersama, bisakah Lin Woody menghalanginya? Baiklah, kalian berdua, lakukanlah yang terbaik. Saya harap kalian tidak mengecewakan saya. Aku akan memanfaatkan kalian untuk menyempurnakan tubuh Tuhanku lebih jauh lagi. Lin Suan mengeluarkan raungan panjang, rambut hitamnya berkibar, dan api kemasan di tubuhnya menyapu langit. Pada saat ini, menghadapi dua kekuatan besar, dia menyerang dengan agresif. Dua telapak tangan emas besar muncul di langit, seolah-olah dari surga, dan menamparkan ke depan. Nak, kau sedang mencari kematian. Mereka berdua marah karena pihak lain berani menyerang. Kalau begitu, mereka akan mengirimnya ke neraka. Mata lelaki parubaya itu berbinar-binar, bulan purnama di atas kepalanya menghancurkan kehampaan, bagaikan cakram iblis yang mampu menghancurkan dunia, menekan ke bawah. Itu bertabrakan dengan pohon palam emas. Pohon palam emas itu tenggelam dengan mulus. Kekuatannya terlalu mengerikan. Namun tak lama kemudian, ia pun melintas lagi, bersaing dengan bulan di langit. Di sisi lain, pagoda sembilan lantai itu turun, seperti pagoda dewa, menembus sembilan langit. Telapak tangan emas ditembakkan lagi, dan keduanya bertabrakan, memancarkan petir dan api yang tak ada habisnya. Di kejauhan, semua orang terkejut. Kekuatan kedua ahli ini terlalu kuat. Yang lebih membuat mereka takut adalah fisik Lin Suan. Dia benar-benar bisa menangkap artefak suci tingkat tinggi dengan tangan kosong. Apakah orang ini benar-benar manusia? Apakah ini tubuh sembilan yang ilahi? Itu layak menjadi tubuh legendaris. Selain Lin Woody, tidak ada anak muda lain yang bisa melakukan ini. Lin Suan memang tak tertandingi kekuatannya, dan dia tak terkalahkan saat bertarung dengan keduanya. Di tubuhnya, ada sembilan lingkaran cahaya. Empat di antaranya sangat nyata, seolah-olah itu adalah empat matahari yang berputar mengelilinginya. Lima lainnya adalah bayangan cahaya ilusi. Namun cahayanya juga menyilaukan. Setelah tubuh sembilan yang ilahi mencapai tahap kesuksesan utama, seseorang dapat membentuk sembilan matahari untuk bertarung. Lin Suan sekarang bisa membentuk empat, yang sudah sangat mengesankan. Bagaimanapun, tubuh sembilan yang ilahi sangat sulit untuk dikultifasikan, dan tidak ada seorang pun yang mencapai tahap kesuksesan utama dalam puluhan ribu tahun. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit, dan kedua kekuatan besar juga terkejut. Mereka meraum dengan marah, dan artefak suci tingkat atas di tangan mereka bersinar terang, memberikan pukulan yang mengejutkan. Lin Suan juga mundur saat tangan emas itu terlempar kembali, menghancurkan tangan yang lebih besar. Kidan darahnya bergejolak saat sembilan matahari berputar mengelilinginya. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apakah dia terluka. Bocah, kau kuat sekali, tapi kau masih belum sanggup menandingi kami. Keduanya memegang artefak suci tingkat tinggi dan sangat kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah Lin Woody? Jadi bagaimana jika itu adalah tubuh ilahi sembilan yang hari ini, mereka akan membantai partai lain dan menjadikannya debu sejarah. Artefak suci tingkat tinggi memang kuat, tetapi menurutmu aku tidak memilikinya. Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar. Aura iblis yang mengerikan menyeruak keluar dan memenuhi area itu. Para ahli generasi tua kota Dewa Petir mencibir. Jadi itu adalah senjata iblis. Senjata itu ditekan di sini. Apa yang harus anda lawan dengan kami? Dalam pertarungan satu lawan satu saja, pihak lain sudah tertekan, apalagi jika mereka berdua bertarung bersama. Benarkah begitu? Anda akan segera melihatnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera bergerak. Dia sedang mencari kematian. Dua orang di sisi lain juga menyerang. Pertarungan kembali terjadi. Namun kali ini, Lin Suan tiba-tiba mengeluarkan sebuah pagoda dan melemparkannya ke arah lelaki tua dari kota Dewa Petir. Ledakan. Begitu pagoda itu muncul, langit dan bumi bergemuruh dan sekelilingnya bergetar. Kau ingin melawanku, teriak lelaki tua dari kota Dewa Petir itu. Dia memegang 90% pagoda petir di tangannya dan sangat kuat. Namun, sesaat kemudian, dia gemetar. Pagoda petir sembilan lapisnya benar-benar ditekan. Faktanya, dia diselimuti oleh pagoda dan sepenuhnya terhisap ke dalamnya, lalu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa pagoda itu? Orang harus tahu bahwa pagoda petir sembilan lapis di tangan lelaki tua kota Dewa Petir adalah artefak bermutu tinggi. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat menghalangi satu serangan pun. Sulit membayangkan kartu truf macam apa yang dimiliki Lin Suan di tangannya. Apa yang dikeluarkan Lin Suan tentu saja adalah pagoda Agung Sage. Pertama-tama, ia menggunakan grid Sage untuk menahan lawannya. Kemudian, ia memegang grid Destruction Spear di tangannya dan menyerang ahli setengah bayah dari klan bulan baru. Orang bijak setengah bayah itu juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menaklukkan seseorang dalam sekejap. Dia terkejut. Tapi lalu kenapa? Dia memiliki keyakinan yang tak tertandingi terhadap kekuatannya sendiri. Membunuh. Dengan suara gemuruh, cahaya bulan mengelilingi tubuhnya dan memancarkan gelombang suara tak berujung yang menghancurkan segalanya. Di sisi lain, tubuh Lin Suan juga memancarkan cahaya kemasan. Api yang mengerikan menyapu langit dan mewarnai tombak penghancur besar menjadi emas. Pada saat ini, itu sama sekali tidak tampak seperti artefak iblis. Sebaliknya, itu tampak seperti artefak dewa yang tak berujung. Itu sangat kuat. Ledakan. Api yang dahsyat itu melonjak bagai api suci dan menyelimuti para ahli klan bulan baru. Pada saat ini, Lin Suan mengerahkan segenap kemampuannya. Dia menggunakan tubuh ilahi sembilan yang, lima hukum elemen, dan bahkan jiwa pedang naga besar serta teknik rahasia yang tak tertandingi. Dia terlalu kuat. Satu serangan. Orang bijak setengah baya dari klan bulan baru terlempar sambil memuntahkan darah. Banyak retakan muncul di tubuhnya. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, dia tercengang. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa terluka parah hanya dengan satu serangan? Saya tidak percaya. Dia menggunakan teknik rahasia klan bintang bulan dan tubuhnya yang terluka sembuh. Bulan di atas kepalanya terus bergerak naik turun, memancarkan cahaya suci. Telapak bulan cerah. Bulan yang terang-benderang tergantung di langit. Telapak tangannya memancarkan cahaya terang seakan telah berubah menjadi telapak tangan dewa. Dia menamparkan ke depan dengan keras. Ini adalah teknik rahasia klan bintang bulan. Ditambah dengan artefak suci atas, kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan. Ledakan. Lin Suan menggunakan banyak teknik rahasia untuk melawannya. Ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya tercengang. Mereka tampak berubah menjadi patung saat menyaksikan dengan linglung. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua sage? Mengapa tampak seperti dua dewa yang bertarung? Bahkan beberapa tokoh generasi tua pun mempunyai ekspresi jelek di wajah mereka. Lin Woody telah tumbuh sampai pada titik di mana mereka tidak bisa menekannya lagi. Kecuali beberapa dari mereka bergabung, akan sulit untuk melawannya sendirian. Ledakan. Di depan, pria parubaya dari klan bintang bulan bertukar tiga gerakan dengan Lin Suan. Kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping dan dia menjerit dengan keras. Jiwanya menggerakkan artefak suci atas dan segera melarikan diri. Lin Suan mengambil teratai emas dari tubuh pria parubaya itu dan menghancurkan tubuhnya yang hancur lagi. Dia mengambil cincin penyimpanan pria parubaya itu. Adapun jiwa dan artefak suci atas yang telah melarikan diri, dia tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, pria parubaya itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Lebih baik dia berhadapan dengan tetua dewa petir terlebih dahulu. Dengan lambayan tangannya, Menara Sagi Agung melepaskan pria parubaya itu. Mata lelaki tua itu merah. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup membuatnya hancur. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa melarikan diri. Ini membuatnya terkejut. Artefak suci tingkat apa yang dimiliki pihak lain? Sekarang setelah dia keluar, dia meraung ke langit. Bergabunglah dan bunuh dia. Namun, betapa terkejutnya dia, temannya itu telah lama menghilang. Apa yang sedang terjadi? Saat dia merasakan darah suci dan tubuh yang hancur milik pihak lain, kelopak mata lelaki tua itu berkedut liar. Di mana dia? Jangan bilang kau membunuhnya. Orang tua itu ketakutan dan bertanya dengan bingung. 3.913 Benar sekali. Apakah kamu ingin turun dan menemaninya? Lin Suan mendengus dingin. Orang tua itu menghirup udara dingin, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia berbalik dan ingin melarikan diri, tidak berani melawan lagi. Belum lagi kekuatan Lin Woody yang membuatnya terkejut, hanya pagoda yang menjebaknya sebelumnya saja sudah membuatnya putus asa. Bagaimana mungkin dia berani meneruskan pertarungan? Mau pergi? Lin Suan mengulurkan tangannya yang besar, menutupi langit dan matahari, dan meraih teratai emas daus surgawi di tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu berteriak marah. Beraninya kau? Dia benar-benar marah. Sekuat apapun dia, dia hanya punya satu teratai emas yang tersisa. Jika teratai itu hilang, maka kecepatannya dalam memahami hukum nomologi akan sangat berkurang. Bagaimana dia bisa rela menerima hal ini? Mau dia atau hidupmu? Pilih sendiri. Suara Lin Suan dingin. Orang tua itu sangat marah hingga muntah darah. Tidak ada seorang pun yang berani mengancamnya seperti ini. Namun, ketika dia melihat Lin Suan ingin menggunakan pagoda itu lagi, dia begitu takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Sini, nak, tunggu saja. Aku akan membalas dendam. Pada akhirnya, dia menyerahkan teratai emas daus surgawi dan memilih untuk menyelamatkan hidupnya. Lin Suan memiliki dua teratai emas lagi di tubuhnya. Dia merasakan hukum nomologisnya beredar dengan cepat. Tampaknya dia berkultivasi sendiri lagi. Perasaan ini sungguh hebat. Dia melihat sekelilingnya, ingin merebut lebih banyak bunga dao. Orang-orang di sekitar sudah bersiap. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka buru-buru mundur dengan panik. Meskipun harta karun itu baik, mereka harus hidup untuk dapat menikmatinya. Dua orang yang berada di tahap akhir alam semesta kelima dengan artefak bermutu tinggi di tangan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Tak perlu dikatakan lagi, itu mereka. Lin Kuan mengalihkan pandangannya dan menatap gua di depannya. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk. Orang-orang di sekitarnya mundur ke kejauhan, tetapi mereka tidak pergi. Bagaimanapun, gua ini tampak sangat misterius, dan mereka tidak tahu harta karun apa yang ada di sana. Tapi kalau dipikir-pikir, itu sungguh luar biasa. Jadi orang-orang ini menunggu untuk melihat apakah ada peluang. Setelah Lin Suan masuk, dia menemukan bahwa gua tempat tinggalnya dipenuhi dengan berbagai macam formasi dan batasan. Itu sangat berbahaya. Dia mulai memecahkannya dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa pasti ada harta karun di gua tempat tinggal ini. Setengah bulan kemudian, sebagian orang di luar sudah pergi, sebagian lagi masih menunggu, dan sebagian lagi orang baru ingin memancing di perairan yang bermasalah. Pada hari ini, dua sosok melintas dengan cepat. Kakek, di sini banyak sekali orangnya, pasti ada harta karunnya. Dari kedua sosok itu, yang satu adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang pria berusia dua puluhan. Akan tetapi, yang membuat mata semua orang melotot adalah ketika lelaki tua itu benar-benar memanggil lelaki muda itu kakek. Ini sungguh tak terbayangkan. Berengsek. Lalu berapa umur pemuda ini? Mungkinkah itu monster tua? Sial, itu mungkin fosil hidup. Bahkan orang seperti itu telah datang. Itu bukan fosil hidup, tetapi usianya lebih dari 2000 tahun. Aku kenal dia. Dia dari ras merak. Burung merak bijak. Asal usul telan merak jelas bukan hal biasa, apalagi merupakan monster tua yang telah hidup selama hampir 3000 tahun. Kakek, tunggu di sini. Aku akan bertanya kepadamu. Kata lelaki tua itu dengan hormat. Kemudian, dia terbang dengan cahaya lima warna di tubuhnya. Tanyanya dingin. Apakah ada harta karun di depan sana? Para penonton di sekitar tidak dapat menahan aura ini sama sekali. Oleh karena itu, mereka menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah lelaki tua itu kembali, dia berkata, Kakek, aku sudah memeriksa dengan jelas. Memang ada harta karun. Namun, ada orang yang telah mengalahkan mereka. Haruskah kita membunuh untuk masuk? Siapa ini? Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan dingin. Orang tua itu berkata, Itu Lin Woody. Dia mengalahkan dua orang suci tingkat lima dan merebut kediaman gua. Lin Woody, apakah itu dia? Mata manusia merak itu berkedip-kedip, lalu dia melihat ke arah gua tempat tinggalnya. Cahaya lima warna menyeruak dari matanya, lalu dia mencibir. Jadi itu dia. Jangan khawatir, mari kita tunggu di luar. Ada banyak susunan di gua ini. Sangat sulit untuk memecahkannya. Mengapa kita tidak membiarkan anak ini memecahkannya untuk kita? Saat dia keluar, kita akan membunuhnya dan harta itu akan menjadi milik kita. Apakah kita akan menuai manfaatnya? Kakek, itu ide yang bagus. Lelaki tua itu tertawa. Lalu, mereka berdua menunggu di sana. Penantian ini berlangsung selama dua bulan. Banyak orang tidak sabar dan bersiap pergi mencari harta karun lainnya. Di dalam gua tempat tinggal, Lin Suan menghela napas lega. Dia telah memecahkan susunan itu siang dan malam selama dua bulan. Akhirnya, dia merobek susunan itu dan melangkah masuk. Dao Agung terjalin di depannya, dan cahaya warna-warni bersinar. Di antara aliran cahaya itu, ada cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Lin Suan memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa cahaya kemasan itu adalah selembar kitab suci. Mungkinkah itu sebuah teknik yang hebat? Lin Suan sangat gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Hal itu menyebabkan kobaran api yang tak berujung. Api yang menyilaukan meletus dari buku emas dan menyapu ke arahnya. Lin Suan merasakan sakit yang menyengat, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Itu terlalu kuat. Seseorang harus tahu bahwa tubuh ilahinya adalah yang paling maskulin, dan api ilahi sembilan matahari dapat menghancurkan segalanya. Tetapi pada saat ini, api di depannya dapat melukainya. Seberapa dahsyatkah kekuatan serangan ini? Dia mendengus dingin, dan telapak tangan emas itu menjadi lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, jiwa pedang naga agung meraung dan kekuatan telapak tangannya meningkat lagi. Pada akhirnya, Lin Suan terus memicu teknik rahasia yang tak tertandingi, dan akhirnya, kekuatannya menjadi lima kali lebih kuat. Telapak tangannya bagaikan tangan dewa. Dalam sekejap, dia meraih halaman buku emas itu. Lalu, dia menariknya keluar dari cahaya. Halaman buku emas itu meronta, tetapi begitu keluar dari cahaya dao agung, ia segera menjadi tenang, dan cahaya di tubuhnya juga tertahan. Lin Suan memegangnya dan bisa merasakan berat halaman kitab suci ini. Terlalu berat, seakan-akan itu adalah seratus ribu gunung. Jenis logam apakah ini? Dia melihatnya dengan teliti, lalu mengetuknya kuat-kuat, yang mengakibatkan munculnya kobaran api yang tak terhitung banyaknya. Mungkinkah itu sun metal yang legendaris? Ini adalah logam yang sangat berharga, bahan untuk memurnikan artefak suci tertinggi. Saat itu, benda itu sebenarnya digunakan untuk menulis catatan. Sulit membayangkan rahasia macam apa yang terkandung di dalamnya. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, mata Lin Suan memerah. Tidak peduli metode apapun yang digunakannya, tidak ada yang muncul di sana. Hal ini bahkan membuatnya curiga bahwa itu hanya sepotong logam dan tidak memiliki kegunaan lain. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia selalu bisa merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan. Jelas saja ada sesuatu yang terekam di situ. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Lin Suan memikirkannya, tetapi dia tidak dapat memikirkan caranya. Sialan, lelaki tua Black Mountain itu tidak ada di sini. Kalau tidak, dia bisa bertanya padanya. Black Mountain telah mengalami banyak hal, jadi dia mungkin tahu. Namun, tidak ada jalan lain sekarang. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Lin Suan memikirkan sesuatu, dan itu adalah tungku ilahi kekosongan. Void Divine Furnace sangatlah misterius, dan terdapat banyak harta karun di dalamnya. Sampai sekarang, Lin Suan belum mempelajarinya secara menyeluruh, tetapi dia dapat mengambil beberapa harta karun darinya. Kalau dia melemparkan benda ini ke dalam Void Divine Furnace, bisakah benda itu dimurnikan menjadi sebuah harta karun? 3914. Lin Suan berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencobanya. Bagaimanapun, dia tidak punya petunjuk. Dia langsung mengeluarkan Void Divine Furnace. Tungku Void Divine ini sangat misterius. Auranya tidak lebih lemah dari menara Gritsage. Akan tetapi, itu tidak dapat digunakan untuk menyerang. Lin Suan melemparkan lembaran kitab suci itu. Tungku ilahi kekosongan memancarkan aura kekacauan yang tak berujung. Halaman kitab suci itu tidak hilang. Sebaliknya, ia mengambang di tengah kekacauan. Tiba-tiba, ia memancarkan cahaya yang terang-benderang. Seluruh tempat tinggal gua itu diterangi. Lin Suan melompat. Aura di dalam cahaya itu terlalu menakutkan. Seolah-olah matahari telah muncul di depannya. Lin Suan merasa tubuhnya akan terpanggang. Benda apa ini? Mata Lin Suan terbelalak. Dia menemukan banyak pola muncul di halaman kitab suci itu. Pola itu seperti dao agung yang agung yang membawa aura mengerikan. Seolah-olah api ilahi melompat satu demi satu. Lin Suan tidak tahu apa itu. Namun, dia tahu bahwa itu pastilah harta karun yang tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan energi yang yang terkandung di dalamnya terlalu dahsyat. Itu hebat. Aku dapat menggunakannya untuk mengolah hukum, dan juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh ilahi sembilan yang. Lin Suan sangat gembira. Dia duduk bersilah untuk memahaminya. Waktu berlalu perlahan, tiga bulan lagi telah berlalu. Lin Suan memadatkan jejak hukum. Kecepatan ini terlalu cepat. Namun, hanya ada satu kesempatan. Lin Suan memiliki tiga teratai emas. Kecepatannya sangat cepat. Itu sebanding dengan berpuluh-puluh tahun bercocok tanam di luar ruangan. Yang lebih penting, api ilahi yang dimiliki Lin Suan memiliki atribut yang paling murni. Semurni Seladon. Ia hanya kekurangan kesempatan untuk meringkas undang-undang. Nah, halaman kitab suci ini adalah sebuah kesempatan. Oleh karena itu, ia mampu meringkas undang-undang dalam waktu singkat tiga bulan. Hukum ini disebut hukum matahari. Ini adalah hukum yang sangat maskulin dan maskulin. Begitu hukum ini dipadatkan, Lin Suan merasa bahwa tubuh ilahi sembilan yang miliknya juga menjadi lebih kuat. Meskipun ia tidak mampu membentuk matahari kelima, kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yang lebih penting, dia sekarang dapat menggabungkan hukum matahari dan hukum kematian untuk membentuk taiji sejati. Namun, langkah ini bahkan lebih sulit. Itu tidak dapat dilakukan di sini. Lin Suan awalnya ingin terus berkultivasi sekaligus, tetapi pada saat ini, suara keras datang dari luar. Apakah ada seseorang yang menyerang gua itu? Lupakan saja, sepertinya saya harus mencari kesempatan lain untuk berkultivasi. Lin Suan meletakkan selembar kitab suci ke dalam tungku ilahi ilusi. Kemudian, dia menyimpan Void Wave Divine Furnace. Dia berjalan keluar. Di luar, memang ada orang yang menyerang. Itu adalah dua kekuatan besar dari Peacock Rache. Itu orang tua itu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang dilakukan anak ini di sana? Dia sudah berada di sana selama lebih dari lima bulan. Mungkinkah dia masih belum berhasil menembus formasi itu? Atau mungkin, ada harta karun di dalamnya dan dimakan oleh pihak lain. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat itu, manusia merak itu mengangguk. Keluarkan bocah itu. Bahkan jika dia memakan harta surgawi, aku akan tetap meminum darahnya. Setelah menerima perintah, orang tua itu menyerang tanpa ragu-ragu. Cahaya yang mengerikan meledak, membentuk pemboman yang mengerikan. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya pun berkumpul semua. Ya ampun, ras merak benar-benar tidak bisa menahan diri dan hendak bergerak. Sudah lebih dari 5 bulan, hampir setengah tahun, dan Lin Woody masih belum keluar. Tidak seorang pun akan sanggup menanggungnya. Jika di luar, tidak akan menjadi masalah untuk menunggu selama 100 tahun. Namun, ini adalah pengantin yang ditakdirkan. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Membuang-buang waktu 5 bulan sudah merupakan suatu pemborosan besar. Memang, planet yang ditakdirkan dibuka dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktu terpendek adalah 3 tahun, dan waktu terpanjang adalah 8 atau 9 tahun. Periode waktu ini tidak berarti apa-apa bagi para orang suci ini. Bisa dikatakan sangat singkat. Oleh karena itu, di planet yang ditakdirkan, orang-orang ini dengan gila-gilaan menjarah sumber daya. Seseorang harus tahu bahwa jika seseorang ingin memahami suatu hukum di luar, atau bahkan memperbaikinya sedikit, diperlukan waktu ratusan atau ribuan tahun. Namun, di sini, waktu mereka dapat dipersingkat puluhan atau ratusan kali lipat. Misalnya, Lin Suan dapat menggunakan satu halaman kitab suci untuk meringkas sebuah hukum dalam 3 bulan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan di dunia luar. Lin Woody, keluarlah. Orang tua itu bukan saja menyerang, tetapi dia juga meraum dengan gila. Tempat tinggal di gua itu bergetar semakin hebat. Pada saat itu, ada sosok yang keluar dari dalam. Siapa yang membuat keributan besar di sini dan mengganggu kultivasi saya? Lin Woody, Lin Woody keluar. Orang-orang di kejauhan berhenti berebut harta karun. Sebaliknya, mereka berhenti dan melihat ke atas. Mereka sangat terkejut. Manfaat apa yang diperoleh Lin Woody? Mengapa aku merasa auranya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya? Anda Lin Woody. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Cepat ke sini. Katakan padaku, harta apa yang kau peroleh di sana? Tunjukkan padaku. Apakah kamu merampokku? Lin Suan menoleh dan menatap lelaki tua itu. Kemudian, dia melirik lelaki muda yang tidak jauh darinya. Dia mendengus dingin. Orang tua, apakah kamu sudah lelah hidup? Anda ingin membawa cucu Anda ke sini untuk memperluas wawasannya. Akan tetapi, harus saya katakan, Anda sungguh tidak tahu apa yang baik bagi Anda untuk menargetkan saya. Mendengar ini, sudut-sudut orang di kejauhan bergedut. Suasananya sangat aneh. Orang tua itu juga marah. Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada kakekku. Lin Suan juga tercengang. Pemuda ini adalah kakek dari lelaki tua itu. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun, ia segera tersadar. Ia tahu bahwa di dunia kultifasi, penampilan seseorang tidak dapat digunakan untuk memperkirakan usianya. Usia berarti seseorang sudah tua, tetapi bukan berarti orang itu sudah tua. Misalnya, ada orang yang tampak seperti remaja, ada yang tampak seperti orang setengah bayah, dan ada yang tampak seperti orang muda. Metode seorang sage sangatlah kuat. Sangat mudah bagi mereka untuk mengubah penampilan mereka. Dia menatap melewati lelaki tua itu dan menatap lelaki muda yang berdiri di belakangnya. Lalu, cahaya dingin bersinar di matanya. Orang ini memberinya aura yang sangat berbahaya. Seolah merasakan tatapan Lin Suan, pria merak itu juga berbicara. Karena dia tidak bekerja sama, ya sudah, kita lakukan saja. Ya, kakek. Orang tua itu menganggup cepat. Kemudian, cahaya yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Sebuah sabit lima warna terbentuk dengan cepat. Sabit itu membawa energi yang mengerikan. Ketika sabit itu menebas, hukum meluap dan menerangi langit. Serangan ini mampu menghancurkan segalanya. Orang-orang di kejauhan ketakutan. Kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari murid utama. Dia punya kekuatan, seperti yang diharapkan dari monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun, lalu kenapa? Kekuatan lelaki tua itu sebanding dengan murid utama muda itu. Sekarang, kekuatan Lin Suan telah meningkat pesat. Dia masih tidak takut. Tangan emas, dengan hukum emas, menyapu ke segala arah. Lin Suan menggunakan hukum matahari dalam sekejap. Dia ingin menguji kekuatan hukum matahari yang baru ini. 3.915 Langit dan bumi pun menjadi terang dalam sekejap. Bahkan orang-orang di kejauhan pun menjadi buta. Astaga, cahaya macam apa ini? Terlalu terang. Saya tidak dapat melihatnya secara langsung. Apakah Lin Woody menjadi lebih kuat lagi? Orang-orang ini ketakutan. Sudah berapa lama, pihak lain telah menjadi lebih kuat lagi. Kecepatan ini membuat mereka putus asa. Selain cahaya yang cemerlang, mereka juga merasakan gelombang panas yang dahsyat seolah-olah matahari telah terbenam di samping mereka. Itu membuat tubuh mereka sakit. Tubuh mereka hampir terbelah. Ledakan. Hukum matahari meledakan sabit lima warna. Hal itu menimbulkan api mengerikan yang membakar dengan ganas dan dengan cepat memblokir pedang tersebut. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata tetua ras merak mengecil. Pedangnya dapat dengan mudah membelah seorang jenius muda. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh pihak lain. Kekuatan orang ini melampaui ekspektasinya. Saat keduanya bertarung, kekuatannya meningkat pesat. Pada akhirnya, hukum matahari Lin Suan terlalu kuat dan langsung membakar tetua itu. Setengah tubuhnya terbakar, dia panik dan mundur. Cahaya lima warna muncul di tubuhnya dan terus menyapu, mencoba memadamkan api. Akan tetapi, ia membutuhkan usaha keras untuk menahannya. Lalu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Penonton di sekitarnya pun ikut tercengang. Mengapa saya merasa api ilahi sembilan mataharinya menjadi lebih kuat? Iya, ia membawa kekuatan hukum. Apakah ia memahami hukum baru? Orang-orang itu sangat terkejut. Ekspresi orang tua itu sangat jelek. Pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Itu karena Lin Suan telah menyerang lagi. Kali ini, Lin Suan menggunakan empat serangan gagak emas abadi. Tentu saja, dia menggunakan jiwa pedang naga agung untuk mengembangkannya. Kekuatannya sangat mengerikan. Api ilahi sembilan matahari dipadukan dengan hukum matahari. Empat burung gagak emas abadi berputar di langit bagaikan empat matahari yang turun dari surga. Gelombang panas yang mengerikan menyebabkan lelaki tua itu menjerit dengan menyedihkan. Dia tidak dapat menahannya lagi. Kekuatan ini terlalu sulit untuk dilawan. Kau ingin merebut ciptaanku? Mari kita lihat apakah kau sanggup melakukannya. Lin Suan menyerang lagi. Tetuara smrak akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tubuhnya hancur dan terbakar hebat. Kakek, selamatkan aku. Dia menjerit minta tolong dengan suara menyedihkan. Weng. Di belakang, lelaki yang tadinya diam-diam menonton pertempuran itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menusuk dari matanya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya lima warna yang masuk ke dalam lubang. Dia menyelimuti tubuh dan jiwa lelaki tua itu yang hancur dan membawanya keluar. Begitu kuat, para penonton semuanya tercengang. Keempat golden crow itu bagaikan kertas di depannya. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan ekspresi Lin Suan sangat serius. Orang ini agak terlalu menakutkan. Beruntung dia tahu bahwa pihak lain itu bukan seorang pemuda. Kalau tidak, dia akan mengira bahwa itu adalah salah satu orang di peringkat pesiarah yang telah bergerak. Nak, serahkan apa yang telah kau peroleh, dan aku akan mengampuni nyawamu. Saya sangat menghargai orang jenius. Pria itu berkata dengan dingin. Ada rumor yang mengatakan bahwa di sana terdapat saripati darah dari Imemorial Golden Crow. Dari nada bicaranya, sepertinya dia bisa membunuh Lin Suan jika dia bergerak. Anda terlalu percaya diri. Mungkin Anda sangat kuat, tetapi di tempat ini, Anda paling banyak berada di tahap akhir lapisan surgawi kelima. Itu bukan masalah besar. Jika kau menginginkan hartaku, mari kita lihat apakah kau sanggup melakukannya. Sayang sekali seorang jenius hebat seperti dia gugur di sini hari ini. Lelaki dari ras merak itu mendesah dan menggelengkan kepalanya. Berdengung. Dia membuat suatu gerakan. Saat dia melangkah maju, hukum-hukum nomologis di tubuhnya berlaku secara liar, membuat semua orang sulit bernapas. Orang ini sungguh luar biasa kuatnya. Lin Suan juga sangat tertekan. Namun, pada saat berikutnya, dia meraung dan cahaya kemasan mekar di tubuhnya. Hukum nomologis matahari terbakar dengan ganas. Dia bagaikan dewa perang matahari, menyerang maju dengan kuat. Seluruh dunia diterangi sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat sama sekali. Mereka hanya dapat mendengar suara gemuruh. Jelaslah bahwa mereka berdua telah terlibat dalam pertempuran hebat. Ada juga beberapa ahli top yang memiliki cahaya yang sangat dingin di mata mereka. Itu adalah cahaya rune. Mereka ingin mengamati pertempuran secara paksa untuk melihat kedua sosok itu. Mereka melihat tubuh Lin Suan terbakar oleh api dewa matahari. Dia seperti dewa matahari, memancarkan aura yang mengerikan. Dia bertabrakan dengan pria dari Pea Kok Rache. Orang-orang ini merasa rambut mereka berdiri tegak. Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan terlalu mengerikan. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menahannya. Namun, pria dari Pea Kok Rache menghalanginya. Tidak hanya itu, dia juga menyerang dengan kuat. Cahaya lima warna di tubuhnya berputar di sekelilingnya. Dia seperti dewa Dharma, menyebabkan tubuh Lin Suan bergetar terus-menerus. Lin Suan terpaksa mundur, namun ia menyerang maju dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Keduanya bertabrakan dalam sekejap mata, bertukar lebih dari seribu pukulan. Pada akhirnya, sembilan matahari masih berputar di sekitar tubuh Lin Suan. Empat dari mereka bergegas masuk ke dalam rumah, dan bayangan seekor naga dan seekor kilin muncul. Dia dengan paksa memaksa pria dari Ras Merak itu untuk mundur. Dia berdiri di kehampaan bagaikan dewa Dharma. Pria dari Ras Merak itu tidak menyerang lagi. Sebaliknya, ekspresinya sangat serius. Di belakangnya, lelaki tua yang telah mengambil jasadnya bahkan lebih tercengang. Apakah kakeknya dipaksa kembali? Ini sungguh tidak masuk akal. Orang harus tahu bahwa kakeknya berusia hampir 3.000 tahun. Kekuatannya mengerikan, tetapi sekarang, dia dipaksa mundur oleh seorang pemuda. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya walaupun dia dipukuli sampai mati. Lelaki dari Ras Merak tampak makin muram. Aura kekerasan menyeruak dari tubuhnya. Jelaslah bahwa dia akan menggunakan jurus mematikannya. Namun, pada saat ini, pilar cahaya berwarna merah darah melesat ke langit dari Cakrawala yang jauh. Kemudian, pilar itu dengan cepat menghilang. Beberapa aura kuat mengalir dari Cakrawala. Sebuah harta karun langka telah muncul. Nak, kau beruntung. Ayo pergi. Pria dari Ras Merak melambaikan tangannya dan membawa lelaki tua itu bersamanya. Mereka berubah menjadi aliran cahaya lima warna dan melesat ke kejauhan. Tampaknya dia akan bertarung demi harta karun yang langka itu. Menurutnya, darah intisari gagak emas primordial telah dimakan oleh Lin Woody. Setelah memperoleh harta karun langka itu, ia akan kembali mencari Lin Woody dan membunuhnya. Dia akan memurnikan darah Lin Woody. Itu juga akan sangat efektif. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Pertama, dia akan bertarung demi harta karun yang langka. Ayo kita lihat. Para penonton juga terkejut. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperolehnya, mereka tetap ingin melihat harta karun apa yang muncul sehingga menyebabkan fenomena seperti itu. Lin Xuan juga melihat ke kejauhan. Dia berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas ke kejauhan. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, bagaimana mungkin dia tidak mengejar harta langka itu. Meskipun Aula Yin yang hanya sebuah aula, namun di dalamnya seperti dunia. Itu tidak terbatas. Wilayah matahari astral juga luas. Di kejauhan, beberapa ahli tercengang. Delapan trigram berwarna merah darah muncul di atas kepala mereka. 3.916 Secara logika, hal semacam ini seharusnya terjadi di tempat yang dingin dan suram, tapi malah muncul di sini. Jika mereka merasakannya, mereka tidak akan terkejut. Cahaya berwarna darah itu membawa aura yang membakar seolah-olah bisa membakar segalanya. Orang-orang datang satu demi satu. Saat mereka tiba, mereka juga sangat terkejut. Pada saat ini, pertempuran besar telah terjadi dan sangat mengerikan. Terlebih lagi, banyak ahli kota suci telah gugur di sini. Di langit, delapan trigram darah diwarnai merah, dan tanah diwarnai merah oleh darah orang-orang suci ini. Semua orang suci ini adalah orang suci yang menguasai hukum api dan cahaya. Darah orang suci mereka mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, ketika mereka berkumpul bersama, itu benar-benar mengerikan. Orang-orang di sekitarnya bersembunyi dan menonton karena ada beberapa orang yang bertarung di depan mereka. Kekuatannya seperti lautan luas, jadi mereka tidak berani mendekat sama sekali. Salah satu dari mereka memiliki rambut keemasan dan tatapan tajam. Dia memegang pedang besar di tangannya dan menebas ke segala arah, membelah beberapa orang suci surga kelima. Kekuatan yang mengerikan itu membuat orang berpikir bahwa pangeran gagak emas telah dibangkitkan. Namun, ketika mereka melihat, mereka menyadari bahwa itu bukan dia. Meskipun pihak lain juga memiliki sepasang sayap emas, dia bukan dari klan gagak emas, tetapi dari kota seribu iblis. Itu adalah burung rok emas, dan kekuatannya tak tertandingi. Di sisi lain, seorang wanita memegang pedang panjang, dan api menari-nari di sekujur tubuhnya. Kekuatannya sama mengerikannya. Setelah membunuh beberapa ahli lapisan surgawi kelima, dia dan golden rok mulai bertarung. Mungkinkah penduduk kota seribu iblis sedang mengalami konflik internal? Orang-orang ini terkejut. Mereka mendapati bahwa wanita merah menyala itu tampaknya adalah seekor binatang iblis, dan pada tubuhnya tampak ada bayangan burung phoenix api. Mungkinkah dia dari klan phoenix? Semua orang mati rasa. Burung phoenix api itu bukan berasal dari kota seribu iblis, melainkan dari pavilion seribu pedang. Pavilion seribu pedang juga merupakan salah satu kota suci. Terlebih lagi, sekte itu dipenuhi oleh orang-orang suci pedang yang menggunakan teknik pedang. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Oleh karena itu, semuanya berasal dari sepuluh ribu ras kuno, tetapi mereka berasal dari kota suci yang berbeda. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Keduanya saling beradu pukulan, dan itu menggemparkan. Namun, pada akhirnya, mereka seimbang. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain, jadi mereka mundur ke satu sisi. Selain itu, ada beberapa ahli yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak bertindak gegabuh karena mereka menyadari bahwa delapan trigram darah di langit tampaknya belum terbuka. Namun, tampaknya sudah waktunya. Semakin banyak ahli yang datang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Siapa mereka? Mereka merasa bahwa cahaya lima warna ini sungguh terlalu menakutkan. Mereka semua menoleh dan melihat dua sosok muncul di sana. Seorang pria muda dan seorang pria tua. Cahaya ilahi lima warna di tubuh mereka tampaknya adalah cahaya garis keturunan ras merak. Mungkinkah mereka adalah dua kultifator hebat dari ras merak? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Burung rok emas dan burung phoenix api juga turut menoleh, dan ekspresi mereka pun menjadi amat serius. Kekuatan klan merak sungguh mengerikan tak tertandingi. Kali ini yang hadir bukan hanya dari generasi muda, melainkan juga para ahli dari generasi tua. Di hadapan harta yang tak tertandingi, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Weng! Pada saat ini, cahaya kemasan lain melesat melintasi langit dan berubah menjadi seorang pria. Seperti dewa perang matahari, dia berdiri di kehampaan. Ketika dua orang dari ras merak melihat ini, mereka mendengus dingin. Beraninya mereka datang ke sini. Orang tua itu menggertakkan giginya. Adapun si manusia merak, matanya bersinar terang. Kali ini, dia pasti akan menangkapnya. Yang lain juga melihat ke arah mereka. Siapa dia? Dia sangat tampan dan luar biasa. Tak lama kemudian, kelopak mata beberapa orang berkedut. Sial, mungkinkah dia Lin Woody? Apakah itu benar-benar dia? Seperti yang diharapkan, dia juga ada di sini. Dan tampaknya dia ingin merebut harta karun itu. Oh tidak, murid utama kita tidak ada di sini. Beberapa orang dari kota suci memiliki ekspresi jelek. Jangan takut. Meskipun murid utama tidak ada di sini, para ahli dari kota suci ada di sini. Kami juga tidak takut padanya. Mata beberapa orang bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Memang, ada banyak ahli di tahap tengah surga kelima. Bahkan ada ahli di tahap selanjutnya. Mereka pasti cukup kuat untuk melawan pihak lain. Sialan, Lin Woody. Di antara mereka ada tiga sosok yang tubuhnya berkobar api. Mereka begitu marah hingga menggertakkan gigi. Mereka adalah orang-orang dari ras gagak emas. Mereka membenci mereka. Sebelumnya, di istana emas, pangeran ketujuh mereka dibunuh oleh seseorang. Sebagian besar rakyat mereka terbunuh. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri. Mereka tidak menyangka akan bertemu pihak lain di sini. Mereka begitu marah hingga gigi mereka hampir hancur. Di kejauhan, sesosok tubuh juga berteriak dingin. Kamu adalah Lin Woody. Kamu berani membunuh Kilin berkepala sembilan. Datanglah dan biarkan aku mengirimmu ke neraka. Orang yang berbicara adalah Raja Wali Emas. Pedang emas di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Sebagai seorang ahli dari kota iblis, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Woody pergi? Para ahli lain dari kota suci juga menggertakkan gigi mereka. Lin Woody telah membunuh banyak ahli dari kota suci. Sekarang setelah mereka melihatnya, tentu saja mereka ingin membunuhnya. Lin Xuan memandang delapan tanah tandus itu dengan jijik. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Siapapun yang tidak yakin dan ingin melawan, majulah. Saya akan menghadapinya sekarang. Hukum matahari di tubuhnya membara dengan hebat, mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Brengsek. Brengsek. Merasakan aura Lin Xuan, orang-orang di sekitarnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Sialan, kekuatan pihak lain telah meningkat lagi. Itu benar-benar menyebalkan. Nak, jangan sombong. Jika kakekku menyerang dengan sekuat tenaga, kau pasti akan mati. Tetua dari ras gagak emas menggertakkan giginya dan berkata. Dia terluka parah oleh pihak lain dan tidak sabar untuk membunuh pihak lain. Lin Xuan melirik ke arah pihak lain dan mencibir. Kamu telah hidup begitu lama dan bahkan aku tidak dapat mengalahkanmu. Beraninya kamu berada di sini. Enyah. Perlombaan merak memang kuat, tapi kenapa? Mereka hanya seri. Pihak lainnya tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Brengsek. Kakek. Bunuh dia. Orang tua itu muntah darah. Suara lelaki itu dingin. Dia akan mengambil nyawa orang lain nanti dan melihat bagaimana keadaannya. Matanya tertuju pada 8 trigram darah di langit. Lin Xuan juga menatap 8 trigram di langit. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. 8 trigram Yin Yang. Dia terlalu bersemangat. Hal ini jelas sangat penting baginya. Dia harus mengungkap rahasianya. Semua orang menunggu waktu yang tepat. Namun, beberapa hari kemudian, mereka terkejut. 8 trigram darah tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan melesat kekejauhan. Oh tidak, dia melarikan diri. Kejar dia, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Orang-orang ini gelisah. Setelah menunggu berhari-hari, bagaimana mereka bisa membiarkannya lolos? Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan. Kecepatan 8 trigram darah terlalu cepat, melampaui semua orang. Bahkan Lin Xuan tidak dapat mengejarnya menggunakan teknik gerakan kunpeng. Mereka hanya bisa melihat lampu merah dari jauh dan mengejarnya. Setelah mengejar beberapa hari, mereka berhenti. Mereka menyadari bahwa 8 trigram darah telah berhenti. Akan tetapi, wilayah ini bukan lagi wilayah yang, melainkan wilayah yin dan yang di tengah. Di tempat ini, ada kekuatan yang dan kekuatan yin. 8 trigram darah memancarkan cahaya, dan ki yin dan yang melayang di tengahnya, berubah menjadi ikan yin dan yang. Setelah beberapa ahli melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekuatan yin dan yang terlalu misterius. 3.917 Betul sekali, hanya sedikit orang yang mampu mengendalikan energi asal jenis ini secara langsung. Dikatakan bahwa beberapa bintang kuno memiliki sekte yin yang yang dapat mengendalikan energi asal semacam ini. Hanya saja wilayah bintang kedua kita tampaknya tidak memilikinya. Beberapa pakar kota suci berdiskusi dengan suara pelan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Energi semacam ini hanya dapat ditemukan di bintang kaisar terkubur atau bintang asal. Selain itu, sangat sulit untuk menemukannya di tempat lain. Kita hanya dapat mengolah sebagian energi terkait, tetapi kita tidak dapat mengolah energi asal jenis ini secara langsung. Lin Xuan yang mendengarkan dari samping juga sangat tercengang. Dia memikirkan sekte yin yang. Itu adalah tanah suci dunia roh sejati yang dapat menggunakan energi yin yang jenis ini. Saat itu dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang tampaknya itu sungguh menakjubkan. Setelah dia meninggalkan dunia roh sejati dan melangkah di jalur langit berbintang kuno, dia jarang melihat orang menggunakan energi asal semacam ini. Sekarang setelah dia mendengar perkataan para ahli kota suci ini, dia bahkan semakin tercengang. Tampaknya selain sekte yin yang di dunia roh sejati, hanya bintang kaisar terkubur yang legendaris yang memiliki sekte yang tak tertandingi. Selain itu, ada juga energi kekacauan primal dan energi spasial. Kemampuan yang tak tertandingi seperti ini juga sangat langka. Dia tidak tahu kapan dia bisa pergi ke bintang kaisar terkubur untuk melihatnya. Selain itu, dia juga memiliki sedikit kerinduan terhadap dunia roh sejati. Setelah meninggalkan dunia itu selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya apa jadinya dunia itu. Akankah memasuki era kemakmuran seni bela diri karena kebangkitan 10 ribu ras kuno? Namun, sekali seseorang melangkah di jalur langit berbintang kuno, sangat sulit untuk kembali, kecuali ada kesempatan khusus. Lin Suan menarik pikirannya karena ada ahli yang terbang dari kejauhan. Orang-orang ini terbang dari wilayah Yin Yang. Mereka tiba di wilayah Yin Yang dan melihat 8 trigram darah di langit. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Di sekitarnya, ekspresi Huofeng, Jinpeng, dan yang lainnya sangat suram. Tampaknya lawan mereka telah meningkat lagi. Banyak ahli datang dari daerah Yin Yang tersebut. Beberapa di antaranya membuat mereka merasa khawatir. Lin Suan juga melihat Gao Yue dan wanita misterius berpakaian hitam. Kemunculan dua wanita cantik yang tiada taraf ini mengundang banyak tatapan. Kedua wanita cantik itu pun menatap 8 trigram darah dengan keheranan di wajah mereka. Kelompok orang ini sangat terkejut. Pada saat yang sama, mata mereka menyala dengan penuh semangat. Fenomena langit dan bumi seperti ini sungguh tak terbandingkan nilainya. Hebat! Mereka akan menjadi kaya kali ini. Semua orang, saya rasa penting bagi kita untuk bekerja sama terlebih dahulu untuk melenyapkan beberapa orang. Seseorang berdiri dan menunjuk Lin Suan. Tujuan mereka sangat jelas. Mereka ingin bekerja sama untuk membunuh Lin Suan. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Orang-orang dari kubu Yin dan yang semuanya memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Beberapa di antaranya bersinar seperti dewa api. Beberapa dari mereka memiliki aura dingin dan suram, seperti iblis. Namun, orang-orang ini semua bekerja sama untuk menekan Lin Suan. Serang aku, Lin Suan mendengus dingin. Dia tersenyum. Dia hanya khawatir orang-orang ini tidak akan berani bertindak. Kalau begitu, dia tidak akan bersikap lunak. Hukum matahari terbang keluar, membuka dan menutup, menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan. Matahari meledak, dan tubuh beberapa orang suci terbakar dan menjadi abu. Teriakan kesakitan pun terdengar. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lin Suan menatap bahu Wang dengan jijik. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, bagaimana kekuatan Lin Woody bisa menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya? Membunuh para santo surga kelima ini tidak ada bedanya dengan memotong kubis. Gao Yue terkejut. Mungkinkah kekuatan orang ini meningkat lagi? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Sebagai putri surga yang bangga, dia tidak dapat mempercayainya. Wanita misterius berpakaian hitam di sampingnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Orang ini sungguh luar biasa. Nak, kau mau mati. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa yang meraung adalah burung Raja Wali Emas. Pada saat ini, tubuh Golden Rock dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar marah. Di antara mereka, pihak lain telah membunuh banyak ahli kota iblis. Sialan, beberapa dari mereka mayatnya dibawa pergi oleh pihak lain. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Ditambah dengan nasib klan gagak emas, tidak perlu berpikir bahwa pihak lain pasti akan mengajak mereka keluar untuk membuat makanan lesat. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Nak, kemarilah dan matilah. Dia meraung, dan cahaya pedang di tubuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Seluruh langit mulai bergetar, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Ya Tuhan, burung Golden Rock ini benar-benar terlalu kuat. Dia adalah orang hebat dari generasi sebelumnya, kan? Kekuatannya melampaui segalanya. Banyak orang menelan ludahnya dengan liar. Kelopak mata para tokoh generasi tua itu juga berkedut liar. Tidak hanya hukum orang ini yang kuat, garis keturunan dan fisiknya bahkan lebih mengerikan. Di langit, cahaya pedang emas itu saling bertautan, membentuk gelombang, dan langsung menyerbu ke arah linsuan. Orang-orang di sekitar linsuan melarikan diri dengan panik, meninggalkan kekosongan. Berdengung. Linsuan mengacungkan tinjunya dan menghantam. Hukum matahari meletus, berubah wujud menjadi burung gagak emas yang berputar-putar di antara langit dan bumi, secara langsung mengirimkan cahaya pedang emas itu beterbangan. Tubuhnya juga sangat kuat. Anda ingin bergerak? Saya belum makan Golden Rock panggang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Cahaya pedang yang begitu mengerikan dapat menyapu segalanya, tetapi tidak dapat melukai Lin Woody. Bukankah pihak lainnya terlalu kuat? Dia telah melampaui murid utama rata-rata. Kemungkinan besar, tidak banyak orang yang mampu menekannya. Burung rok emas tampak sedikit terkejut. Dia mendengar bahwa Lin Woody mampu mengalahkan kilin berkepala sembilan milik Lei Zen. Dia sangat kuat. Tapi lalu kenapa? Dia bukan murid generasi ini. Dia adalah orang kuat dari generasi sebelumnya. Mengapa dia takut pada pendatang baru yang masih muda? Namun, ketika dia menyerang sekarang, kekuatan pihak lawan mengejutkannya. Mungkinkah kekuatan pihak lain sudah tidak lebih lemah darinya? Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Mata golden rock dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Namun, kamu tetap bukan tandinganku. Sekarang, berlututlah dengan patuh. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Betapa besar kata-katanya. Kau pikir kau siapa? Bisakah kau mengalahkanku? Tapi aku sangat tertarik padamu. Jika kau tidak ingin mati dengan mengerikan, ubahlah dirimu menjadi tusuk sate dan tunggu aku menikmatinya. Menghadapi ancaman pihak lain, Lin Xuan masih tidak takut. Dia bahkan berteriak balik. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia benar-benar seorang pecinta kuliner. Tapi kalau memikirkan burung rock emas, seperti apakah pemandangan itu? Mereka tidak berani membayangkan. Lin Woody ini berbahaya. Sang Raja Wali Emas lebih kuat dari murid utama pada umumnya. Aku rasa akan ada pertempuran hebat berikutnya. Beberapa orang sudah diam-diam mundur dan menjauhkan diri, takut kalau-kalau mereka akan terkena dampak pertempuran nanti. Benar saja, golden rock sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Bahkan Lei Zhen dan Kilin berkepala sembilan pun tidak berani. Anak baik, kamu punya nyali. Aku akan membunuhmu nanti dan melihat apakah kamu punya nyali seperti beruang atau macan tutul. 3.918 Namun, saat dia menyerang, dia merasakan adanya bahaya. Ternyata Huo Feng yang berbobot satu pon sedang mengamatinya dengan penuh nafsu. Sial, mungkinkah wanita ini ingin menyerang secara diam-diam? Memikirkan hal ini, burung Raja Wali Emas terkejut dan tidak menyerang dengan gegabuh. Lagi pula, musuhnya yang tak tertandingi adalah Huo Feng. Baik dari segi kekuatan maupun garis keturunan, pihak lain tidak lebih lemah darinya. Jika pihak lain menyerangnya secara diam-diam saat ia membunuh Lin Xuan, itu akan menjadi bencana. Dia tidak menyerang. Oleh karena itu, dia tidak bergerak, tetapi menatap Lin Xuan dengan dingin. Lin Xuan juga tercengang. Kamu tidak menyerang. Kenapa kamu tidak berani? Apakah anda benar-benar takut menjadi tusuk sate? Jangan khawatir, aku orang yang sangat penyanyang. Aku tidak akan membunuhmu. Potong sayapmu dan berikan padaku. Aku akan membuat dua sayap panggang dan aku akan mengampuni nyawamu. Nak, silakan saja. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja nanti. Sang Raja Wali Emas menggertakkan giginya karena marah. Anak nakal ini terlalu menjijikan. Kita harus membalaskan dendam yang mulia. Beberapa orang dari ras gagak emas berkata dengan dingin. Di tempat ini, seharusnya tidak ada ahli misterius yang ikut campur, kan? Kalau begitu, dia harus dibunuh kali ini. Dua ahli Golden Crow berdiri. Mata mereka merah. Kali ini, mereka harus membunuh pihak lain. Keduanya menyerang dengan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dan dengan cepat menyerbu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tampaknya orang-orang dari klan gagak emas benar-benar ingin membalas dendam. Lin Suan mencibir. Kau masih berani datang. Kalau begitu pergilah ke neraka untuk mencari yang mulia. Dia menyerang dengan kuat dan hukum matahari menerangi area tersebut. Di sampingnya, ilusi matahari muncul satu demi satu, naik turun. Aura yang mengerikan membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Ledakan, ledakan. Setelah pertarungan sengit, kedua ahli Golden Crow menjerit dengan sedih. Salah satu dari mereka hamus menghitam. Ada bau terbakar di beberapa tempat. Ahli lainnya terhempas oleh pukulan. Ah. Keduanya berteriak sedih dan melarikan diri dengan panik. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia terlalu kuat. Bahkan dua ahli Golden Crow tidak sebanding dengannya. Tidak heran dia bisa membunuh pangeran Golden Crow. Apakah kau masih ingin pergi? Lin Suan menggunakan hukum matahari untuk melepaskan empat serangan gagak emas kuno. Empat hantu gagak emas abadi muncul di langit dan menyelimuti dua ahli gagak emas. Kemudian, energi meledak dan keduanya musnah sepenuhnya. Semua orang menjadi gila. Ini sungguh ironi besar. Para elit suku gagak emas telah tewas akibat keahlian unik gagak emas. Ini adalah tamparan keras di wajah. Lin Suan mendengus dingin. Melihat kabut berdarah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa kalian berdua bukan tandinganku, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Para penonton di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini benar-benar Raja Iblis. Mereka jelas tidak mampu memprovokasi dia. Namun, di saat berikutnya, mereka berteriak karena mereka mendapati orang lain telah bergerak. Sialan, siapa ini? Siapa yang berani bertindak saat ini? Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa orang yang melakukan gerakan itu dikelilingi oleh aura hitam, seolah-olah dia adalah malaikat maut dari neraka. Dia menyerang dengan kuat, auranya yang dingin dan menakutkan jarang terlihat di sekitarnya. Orang macam apakah ini? Semua orang mundur karena ketakutan. Lin Suan juga tercengang. Orang ini sangat kuat, dan dia bahkan menyembunyikan auranya. Mungkinkah dia takut ketahuan? Lin Suan mencibir saat hukum surya-nya bersinar terang. Beranikah kau melawanku? Hukum surya Lin Suan menerangi area tersebut. Itu membakar semua aura dingin. Orang hitam pekat itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Telapak tangannya terus membentuk segel, dan aura dingin di sekelilingnya dengan cepat mengembun. Hukum kegelapan terus meraung dan mengembun menjadi seorang ksatria tanpa kepala. Sungguh mengerikan. Seolah-olah dia telah keluar dari jurang neraka. Sang ksatria mengayunkan pedang panjangnya dan menebas dengan hukum surgawi. Semua orang terkejut. Lin Suan juga terkejut. Dia harus mengakui bahwa kemampuan ilahi ini benar-benar terlalu kuat. Namun, dia hanya terkejut, tetapi tidak takut. Saat tangannya terbuka dan tertutup, lautan api yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Ada juga banyak sekali golden crow yang melayang di tangannya. Mereka membawa matahari dan bulan yang mengerikan saat mereka menyerbu keluar. Kekuatan mengerikan terus bertabrakan, menghancurkan semua arah. Tak satupun pihak yang tertekan di area gelap ini. Oleh karena itu serangannya tidak ada bandingannya. Setelah ratusan gerakan, Lin Suan meraung dan menembakkan naga api emas. Naga suci itu mengayunkan ekornya dan langsung mencambuk orang itu, melemparkannya. Dia memuntahkan setegup darah. Kabut hitam di tubuh orang itu bergetar hebat. Namun, hal itu segera ditutupi lagi. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang melihat penampilan asli pihak lain. Mereka segera menghirup udara dingin. Apa? Itu sebenarnya dia. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa terluka? Mereka terlalu terkejut. Sosok hitam itu juga sangat terkejut. Niat membunuh di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Pedang panjang, tombak panjang, pedang liar, dan pagoda melayang di sekitarnya, memancarkan aura sunyi. Senjata hukum. Astaga, orang ini benar-benar membuat begitu banyak senjata hukum. Apa yang ingin dia lakukan? Menakjubkan. Begitu senjata hukum ini dilepaskan, tidak ada yang bisa melawan. Senjata-senjata itu tidak lebih lemah dari empat artefak suci. Seruan terdengar satu demi satu. Lin Suan juga mengerutkan kening. Lalu, dia mencibir. Hukum kematian mengembun di tangan kirinya, membentuk pedang kematian yang liar. Hukum matahari terkumpul di tangan kanannya, membentuk pedang dewa matahari. Pedang dan golok ditebaskan ke depan bersamaan. Dua hukum yang sepenuhnya berlawanan muncul pada orang yang sama pada saat ini, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru. Membunuh. Keduanya meraung dan saling menyerang. Cahaya mengerikan menyapu langit, dan orang-orang di sekitarnya terus mundur. Terlalu keras. Kemana pun mereka berdua lewat, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Sial! Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa melawan Lin Woody sejauh ini? Para keajaiban muda itu terkejut. Namun, beberapa generasi tua mendengus dingin. Apa yang mereka tahu? Lin Woody yang bisa melawannya sejauh ini yang mengejutkan mereka. Tahukah Anda dari mana orang ini berasal? Dia datang dari kedalaman planet Tian Ming. Apa? Apakah dia salah satu bawahan tuan muda itu? Mereka juga datang. Beberapa orang mengetahui cerita di dalamnya dan sangat terkejut. Siapa lagi yang bisa memasuki kedalaman planet Tian Ming kalau bukan mereka yang ada dalam daftar pesiarah? Orang-orang ini seharusnya menjadi bawahan dari orang-orang hebat di daftar pesiarah. Meskipun mereka adalah bawahan, mereka adalah anak ajaib yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari murid utama. Karena mereka tidak berasal dari era yang sama. Ketika orang seperti itu muncul, para pembangkit tenaga listrik generasi tua harus mundur. Namun, Lin Woody kini semakin kuat dan kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Woody ini terlalu menantang surga. Jika dia diberi lebih banyak waktu, tidak akan lama sebelum dia mulai menyerang Pilgrim Roll. Jika seseorang ingin masuk ke dalam daftar pesiarah, mereka harus memasuki wilayah Sein kecil terlebih dahulu. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat. Semua orang berdiskusi sambil menyaksikan pertempuran di depan mereka. Di depan mereka, hukum-hukum yang mengerikan memenuhi udara, dan segala macam kemampuan ilahi muncul satu demi satu. Sosok hitam itu dipukul mundur dan terus memuntahkan darah. Sialan, bagaimana ini mungkin? Sebelum dia datang, dia sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Namun sekarang dia terluka. Terutama di bagian akhir, saat pedang iblis kematian dan pedang dewa matahari meletus bersamaan, dan benar-benar terjadi kekuatan fusi yang membuatnya ketakutan setengah mati. Dia segera merobek kekosongan itu dan melarikan diri. 3.919 Apakah dia sudah pergi? Sosok yang begitu kuat sebenarnya telah ditakuti. Orang-orang di sekitar semuanya terdiam. Lin Wu disendirian telah menekan semua orang sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dia terlalu kuat. Siapa yang bisa melawannya saat bertarung demi 8 trigram? Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Lin Xuan menempati langit sendirian dan berdiri di sana. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah membunuh dua orang ahli Golden Crow, tetapi mereka tidak memiliki banyak bunga dao. Jumlah totalnya kurang dari 500. Dia tampak meremehkan. Bagaimana mungkin seorang Golden Crow yang kuat bisa begitu miskin? Sedangkan orang terakhir, dia berlari terlalu cepat. Dia tidak sempat memanen. Dia telah membiarkan pihak lainnya melarikan diri. Dia menduga bahwa pihak lain pasti menguasai teknik melarikan diri rahasia. Dalam keadaan normal, dia akan menyerbu dengan cepat. Namun sekarang bukan saatnya. Dia harus mendapatkan panggilan dari 8 trigram darah. Meski begitu, tiga teratai emas dao surgawi milik Lin Xuan masih sangat menarik perhatian. Banyak orang menelan ludahnya karena iri. Lagipula, Lin Xuan hanya berdiri di sana. Dia tidak perlu berkultivasi. Hukum nomologis di tubuhnya sedang ditempa setiap detik. Inilah efek dari teratai emas dao surgawi. Pada akhirnya, bahkan burung rok emas pun cemburu. Nak, berikanlah padaku teratai emas dao surgawimu dan aku akan mengampuni nyawamu. Baiklah, berikan aku dua sayap panggangmu sebagai gantinya. Lin Xuan menelan ludahnya. Kau sedang merayu kematian. Sang Raja Wali emas benar-benar marah. Ia menebas dengan pedang panjang di tangannya. Tampaknya dia siap untuk bergerak. Cahaya pedang emas yang mengerikan itu tiba-tiba membesar seperti sambaran petir emas. Ia turun dari langit, dikelilingi oleh niat membunuh yang mengerikan dan hukum-hukum yang menakutkan. Ledakan. Hukum matahari berputar di atas telapak tangan Lin Xuan. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan mengenai cahaya pedang emas itu. Terdengar suara gemuruh, dan kekosongan itu runtuh. Keduanya berimbang dalam pertukaran ini, dan keduanya mundur dua langkah. Menarik. Mari kita coba lagi. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak sambil menamparkan telapak tangannya sekali lagi. Seolah-olah seluruh dunia tersapu di hadapannya. Sang Raja Wali emas sangat marah. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia tidak berencana untuk menahan diri lagi. Bahkan jika Fire Phoenix menyerang secara diam-diam, dia tidak takut. Dia harus membunuhnya. Pedang emas di tangannya menebas ke segala arah. Pertempuran yang dahsyat pun dimulai, menghancurkan langit dan bumi. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka berdua akan mulai bertengkar hanya karena perbedaan pendapat. Ledakan. Ledakan. Lin Xuan menggunakan hukum matahari untuk membentuk pedang matahari. Sambil memegangnya di tangannya, ia terus beradu dengan pedang emas itu. Pedang emas dan golok emas memicu gelombang yang tak berujung. Cahaya cemerlang itu begitu terang sehingga tak seorang pun dapat membuka mata. Kedua orang ini sungguh terlalu kuat. Bahkan Phoenix Api pun tampak serius. Ia menganggap Golden Rock sebagai musuh terbesarnya. Dan sekarang, Lin Woody mampu melawan Golden Rock sejauh ini. Bukankah ini berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk melawan mereka? Yang lainnya juga sangat terkejut. Pertarungan ini telah berlangsung selama lebih dari seribu gerakan. Seluruh tempat menjadi kacau, dan tidak ada seorang pun tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Dari kelihatannya, itu akan menjadi pertarungan sengit antara seekor naga dan seekor harimau. Bahkan jika mereka bertarung selama 10 hari dan 10 malam, mungkin tidak akan ada pemenang yang jelas. Beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, pada saat ini, 8 trigram darah di langit tiba-tiba mulai berputar. Aura yang mengerikan dan misterius menyebar ke segala arah. Ki yin dan yang antara langit dan bumi dimobilisasi sepenuhnya, membentuk ikan yin yang dipusat 8 trigram darah yang terus berputar. Ya Tuhan, mungkinkah 8 trigram darah akan berubah? Kemungkinan besar suatu ciptaan yang tak tertandingi akan segera diaktifkan. Pada saat ini, semua orang bersemangat. 8 rune aneh pada 8 trigram darah memancarkan cahaya misterius. Orang-orang di sekitarnya benar-benar mendidih. Mereka tidak tahu dari mana datangnya 8 trigram darah, tetapi pasti ada ciptaan agung di dalamnya. Tubuh orang-orang ini menyebar dengan cepat, dan semua jenis kemampuan ilahi dan artefak suci muncul satu demi satu. Selama ada kesempatan, mereka akan menyerang tanpa mempedulikan biayanya. 8 rune pada 8 trigram darah menjadi semakin jelas, seolah-olah akan melompat keluar dari dunia. Tidak lama lagi Blutei Trigrams akan benar-benar terbuka. Saat waktunya tiba, kita bisa segera masuk. Mata para orang suci itu merah. Pada saat ini, Lin Suan dan Golden Rock masih bertarung. Keduanya bertarung dengan segala macam kemampuan ilahi. Setiap serangan dipenuhi dengan kekuatan mengerikan. Burung elang emas tentu saja merasa bahwa 8 trigram darah akan segera terbuka sepenuhnya, jadi dia sedikit cemas. Dia ingin membunuh lawannya sesegera mungkin. Nak, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pergilah ke neraka. Aura di tubuh Golden Rock melonjak dan mengguncang sekelilingnya. Pedang panjang di tangannya menjadi semakin dingin, seperti pedang surgawi. Hukum nomologis di atasnya sangat tajam. Mereka terus menebas, membentuk lautan cahaya pedang emas. Mata Lin Suan juga memancarkan cahaya yang tajam. Dia ingin memasukkan benda itu ke dalam 8 trigram darah. Berdengung. Pedang matahari di tangannya bagaikan cahaya abadi yang menyapu antara langit dan bumi. Mereka berdua terus-menerus berkelahi di sini, menyebabkan orang-orang di sekitar tidak berani mendekat. Sialan, mereka berdua tidak mungkin berpikir untuk bertarung masuk, kan? Mereka menelan ludah mereka. Para jenius muda itu hampir runtuh. Performa Lin Woody saat ini telah sepenuhnya melampaui mereka. Bahkan beberapa ahli yang lebih tua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pemuda ini sungguh luar biasa. Masa depannya tak terbatas. Ledakan. 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 Tiba-tiba, Lin Suan mengaktifkan teknik rahasia yang tak tertandingi, mengeluarkan lima kali lipat kekuatannya. Pedang itu menghantam pedang panjang berwarna emas. Tangan Raja Wali emas bergetar hebat. Ledakan muncul di telapak tangannya, dan pedang panjang itu terlempar. Seluruh lengannya berubah menjadi abu. Kabut darah memenuhi udara, mewarnai kehampaan menjadi merah. Dengan erangan teredam, burung rok emas terbang mundur. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Sang burung rok emas terluka. Seberapa kuat Lin Woody ini? Dia pasti baru saja menggunakan teknik rahasia tak tertandingi. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan meningkat begitu banyak dalam sekejap. Pedang panjang itu menyapu langit dan jatuh ke tanah, menyebabkan bumi amblas dan retak. Mata beberapa orang langsung memerah. Pedang ini jelas merupakan harta karun kelas atas. Jika mereka bisa merebutnya. Banyak orang yang mempunyai pikiran seperti itu. Mengapa kamu berani punya ide tentang harta karunku? Kamu mau mati? Pada saat ini, golden rok berteriak dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebagian orang menyerah pada ide itu, tetapi sebagian lagi mencibir. Itu kesempatan bagus. Salah satu dari mereka mengeluarkan kuali besar dan langsung menutupi bagian depan. Segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di kuali itu, seolah-olah dapat menyegel dunia. Orang lain juga melakukan gerakan. Itu adalah telapak tangan, dan di lima jari, ada segel yang sangat kuat. Ini adalah five kill sail. Selain itu, beberapa orang mengeluarkan bendera formasi. Singkatnya, ada lima atau enam ahli yang bergerak. Orang-orang ini menggunakan hukum untuk menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Tidak mungkin, seseorang benar-benar berani mempunyai ide tentang golden rok. Meskipun golden rok kuat, bagaimana mungkin identitas mereka yang bisa datang ke sini menjadi lemah, terutama beberapa ahli yang lebih tua. Mereka tidak mempunyai kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang mereka punya kesempatan, bagaimana mereka bisa melepaskannya. 3920. Kau sedang mencari kematian. Burung elang emas meraung dan melambaikan tangannya. Pedang emas itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat menakutkan, menyebabkan dua orang kuat di dekatnya langsung terlempar. Salah satunya terpotong dua di bagian pinggang. Orang lainnya kepalanya dipenggal. Kekuatan-kekuatan lain juga terpental oleh cahaya pedang, menyemburkan banyak darah. Apakah kalian semua ingin mati? Aku akan memenuhi keinginan kalian. Pedang emas itu terbang kembali, namun diterbangkan oleh sebuah pedang. Lin Suan melancarkan gerakannya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain memegang pedang itu lagi. Pedang emas itu terlempar lagi dan jatuh ke tanah. Lin Suan berkata, siapapun yang menginginkannya, silakan ambil saja. Aku akan menghentikan orang ini. Sial, apakah Lin Woody akan melawan pihak lain sampai akhir? Semua orang terkejut, dan beberapa orang menelan ludah mereka. Huff, Lin Woody, kau sedang mencari kematian. Sang Raja Wali emas meraung dan membentuk segel dengan kedua telapak tangannya. Pedang emas itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan ia menyerbu ke arah Lin Suan. Bahkan tanpa pedang, kekuatan Golden Rock sangat mengerikan. Dia melebarkan sayapnya, dan sayap kemasan di punggungnya menebas seperti dua pedang surgawi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan cakar dan kakinya tak tertandingi. Mereka bagaikan hujan deras, yang membasahi di depannya. Lin Suan memegang pedang di satu tangan dan tinju di tangan lainnya, bertarung melawan Golden Rock. Keduanya bertarung dalam pertempuran jarak dekat hingga langit runtuh dan bumi retak. Pada saat itu, Lin Suan menebas kepala Golden Rock dengan pedangnya dan meninju jantung Golden Rock dengan tinjunya yang lain. Kekuatan serangannya tidak terbatas, dan pasti bisa menghancurkan pihak lain. Pupil mata Golden Rock mengecil, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan perisai. Itu adalah perisai yang sangat sederhana dengan banyak retakan di atasnya. Karena tergesa-gesa, dia menghalangi di depan dirinya sendiri. Dengan bunyi dentang, kidan darahnya bergejolak dan dia memuntahkan setegup darah. Namun, perisainya tidak hancur. Pada saat itu, Raja Wali Emas menampakkan senyum kejam. Mati saja. Sayap di punggungnya terbuka, dan dua bulu emas terbang keluar. Bulu asli burung Golden Rock. Kedua bulu ini terlalu kuat. Mereka hanyalah senjata ilahi. Lin Suan juga merasakan darahnya menjadi dingin. Lin Woody, mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya. Burung pipit emas itu tertawa sinis. Tidak mungkin pihak lain dapat memblokir kedua serangan ini. Tak seorang pun dibawa alam sein kecil yang mampu menghentikannya, apalagi pihak lainnya. Tidak bagus, Lin Woody dalam bahaya. Orang-orang di sekitar melompat mundur dengan panik. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk membuatku tidak bisa menahannya. Retakan muncul di tubuh mereka. Jika mereka terkena, akan sulit dibayangkan. Bahkan tubuh Dewa Sembilan yang tidak akan mampu menghalanginya. Kecuali Lin Suan adalah orang suci kecil atau memiliki basis kultivasi yang sama dengan lawannya. Namun sekarang, kultivasi Lin Suan jauh lebih rendah dari lawannya. Tidak mungkin baginya untuk menangkis serangan seperti itu. Lin Suan merasakan bahaya yang luar biasa. Dia ingin mengaktifkan teknik melarikan diri dari ruang angkasa dan melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Ia menyerang ke depan, hukum surya di tubuhnya meledak dengan cahaya. Ia mendorongnya hingga batas maksimal, dengan kuat menahan dua bulu Golden Rock yang asli. Dua bulu asli Golden Rock menembus hukumnya dan memaku Lin Suan. Engah. Bulu-bulu asli menusuk tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Darah itu membawa cahaya keemasan, menembus langit dan bumi. Tidak bagus, Lin Wu diterluka. Benarkah itu? Bahkan tubuh ilahi sembilan yang tidak dapat menghalanginya. Orang-orang ini berseru. Beberapa pakar yang lebih tua menggelengkan kepala. Mereka sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Apakah dia akan kalah? Huofeng menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu tidak mungkin. Basis kultifasinya jauh lebih lemah daripada mereka. Bahkan jika dia bisa memblokirnya untuk sementara waktu, kartu trufnya masih kurang. Burung rok emas melihat bahwa gerakan mematikannya berhasil. Dia mendongak ke langit dan tertawa. Lin Wu di, tubuh ilahi, kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Kamu sama sekali bukan lawanku. Dia melangkah mendekat, aura di tubuhnya sangat kuat. Dia ingin memanfaatkan kemenangannya dan menghabisi Lin Suan. Saat dia tiba, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Jantungnya berdetak kencang. Tidak baik. Dia segera mundur, karena dia menemukan bahwa dua bulu emas yang telah menusuk tubuh Lin Suan tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi pedang surgawi dan menyerangnya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kemampuan ilahinya. Bagaimana lawannya bisa mengendalikannya? Berhenti di sana. Dia meraum dengan gila, tetapi dia menyadari bahwa dia hanya berhasil memblokirnya sesaat. Kecepatan bulu-bulu itu tidak melambat. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dua bulu emas itu menebas tubuhnya. Dengan bunyi berdecit, kedua lengannya dipotong. Ah! Burung rok emas itu meraum ke langit. Rasa sakit membuatnya gila. Lengannya yang terputus jatuh ke tanah. Bukan hanya itu saja, kedua sayap di punggungnya pun tertusuk. Darah mewarnai langit menjadi merah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Mengapa burung golden rok terluka? Bukankah Lin Woody sudah kalah? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, akan terjadi pembalikan yang begitu mengejutkan. Mungkinkah Lin Woody berpura-pura kalah untuk membuat burung emas itu lengah lalu melakukan serangan balik? Semua orang menarik napas dingin. Lin Woody ini terlalu percaya diri. Lin Xuan mengaktifkan tubuh ilahinya. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan yang terputus itu. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya dan membuangnya. Sebenarnya itu dua cakar. Aku tidak suka makan cakar. Aku suka makan sayap. Lain kali, aku akan memotong sayapmu. Lin Xuan menatap lawannya, matanya bersinar. Burung rok emas yang ada di hadapannya begitu tertekan hingga ia muntah darah. Sial! Bagaimana mungkin? Dia terluka. Meskipun keduanya terluka, Lin Xuan jelas menderita luka ringan. Di sisi lain, ia kehilangan dua lengannya. Meskipun ia dapat pulih, hal itu merupakan penghinaan besar baginya. Anak sialan, aku meremehkanmu. Kau benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia benar-benar terkejut karena Lin Xuan tiba-tiba dapat mengendalikan kemampuan ilahinya. Lengannya yang terputus tumbuh kembali, memancarkan cahaya yang lebih menyelaukan. Matanya sangat dingin. Tadi, aku hanya ceroboh. Kau mengejutkanku dan melukaiku. Sekarang aku tahu tentang kemampuan ilahiyahmu yang aneh itu. Apa yang akan kau gunakan untuk menyakitiku selanjutnya? Benarkah? Kamu bisa mencobanya. Kartu trufku bukan hanya ini. Tapi selanjutnya, aku pasti akan mematahkan sayapmu. Lin Xuan tampak bersemangat. Dia telah memakan golden crow, tetapi dia belum mencoba golden rock panggang. Kali ini, dia harus mencobanya. Namun, pada saat ini, delapan trigram di atas kepalanya tiba-tiba mekar. Delapan rune misterius, seperti delapan saluran, memancarkan sinar cahaya merah darah. Apakah sudah dibuka? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Cepatlah dan serang. Seseorang berani menyerbu masuk. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia benar-benar telah masuk. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mata mereka memerah. Mereka tidak bisa tertinggal. Dalam sekejap, orang-orang ini bergerak dengan gila. Tak lama kemudian, seseorang berteriak, Ya Tuhan, apakah ini saripati darah seorang suci? Saya merasakan gelombang energi. Orang-orang di luar semuanya menjadi gila. Orang-orang di luar semuanya menjadi gila.